Pemirsa seperti diketahui bersama, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata Bali menerapkan kontribusi wisatawan. Penerapan kontribusi sukarela diharapkan tidak hanya diberatkan kepada wisatawan, melainkan ada semacam regulasi untuk memikirkan pelestarian budaya yang memerlukan dana sangat banyak. Berbagai kalangan turut mendukung kebijakan ini sebagai upaya pelindungan lingkungan alam dan budaya Bali ke depannya. Akan tetapi, menurut pemberhati budaya Gede Ngura Ambaraputra, yang menikmati seluruh alam dan budaya Bali adalah semua pelaku industri pariwisata. Pihaknya berharap penerapan kontribusi sukarela tidak hanya diberatkan kepada wisatawan, melainkan ada semacam regulasi untuk memikirkan pelestarian budaya yang memerlukan dana sangat banyak. Dalam hal ini, ada regulasi dari pemerintah pusat yang memberikan keunangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak di daerah seperti desentralisasi fiskal, sehingga ada selisih pajak yang bisa digunakan untuk membiayai daripada pelestarian budaya Bali. Harapannya tentu ada suatu regulasi di pemerintah pusat memberikan keunangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak yang ada di daerah seperti desentralisasi fiskal itu, sehingga ada selisih fiskal atau selisih pajak yang bisa untuk membiayai daripada pelestarian budaya ini. Nah, apapamanya produk domestik brutto kita di tahun 2019, kita sebelum COVID-19 itu kan sekitar Rp450 triliun. Mungkin setelah COVID-19 ini akan bisa tercapai juga Rp450 triliun. Empuanya diberikan 1% hanya kita memungut, sehingga ada sekitar Rp4,5 triliun dana yang bisa terimpun, bisa dipergunakan khusus untuk pelestarian budaya yang ada di Bali. Ditambahkan, jika regulasi selisih pajak ini bisa diterapkan, maka akan membantu meningkatkan daya saing masyarakat Bali, serta meringankan beban budaya. Andika Bali TV